Intro Assalamualaikum, halo pembaca poskota dan pemirsa poskota TV Apa kabarnya hari ini? Semoga semua dalam keadaan sehat dan kebahagiaan selalu punya ke Anda Kembali bertemu dengan saya Guru Narapersada dalam headline News Harian Poskota Edisi Rabu 22 Desember 2021 Beragam informasi menarik akan tetap kami sajikan bagi pembaca setiap poskota Di edisi kali ini diantaranya Prediksi skor semifinal piala AFF 2020 yang mempertemukan Indonesia melawan Singapura Pertandingan yang akan berlangsung dual leg pada tanggal 22 Desember dan 22 Desember 25 Desember 2021 ini komentator segaligus pengamat sepak bola Riko Ceper memprediksi Indonesia akan menang dengan skor satu angka yaitu 2-1 untuk Indonesia Riko Ceper mengungkapkan dengan sederit strategi dan taktik yang dirancang oleh pelatih Sintayong Timnas Indonesia diprediksi dapat bertemu dengan Vietnam kembali di laga final Sebelumnya Indonesia sukses menahan imbang Vietnam dalam piala AFF 2020 Grup B Dengan skor 0-0 di Stadion Bisan Rabu 15 Desember 2021 lalu Berita selanjutnya berita kriminal Seorang karyawan menekat membunuh majikan lantaran terlilit utang kepada rentenir Tersangka AR 35 tahun tega menghabisi nyawa majikan sendiri AR bekerja sebagai karyawan di toko mebel yang ada di kawasan Teluk Naga Kabupaten Tangerang Kasus yang bergulir akibat sakit hati lantaran tidak diberi pinjaman uang oleh korban AS 61 tahun yang merupakan bos mebel Pada 10 Desember 2021 AS setengah bersantai di toko mebel yang juga merupakan tempat dia tinggal Setelah menghabisi korban pelaku kemudian mengambil barang dan melarikan diri Selanjutnya petugas dari Polsek Teluk Naga yang mendapatkan laporan tersebut kemudian mendatangi tempat kejadian perkara Sementara korban dibawa ke rumah sakit umum daerah Kabupaten Tangerang untuk diotopsi Kita utama terakhir menjadi serotan poskota di edisi kali ini yaitu Kalidoskop Kilas Balik Kondisi Ekonomi Indonesia Sepanjang Tahun 2021 Dalam edisi kali ini poskota mengangkat prediksi kondisi ekonomi yang masih dihantui pandemi COVID-19 Dimana pemerintah telah merancang anggaran pendapatan dan belanja nasional tahun 2022 Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,2% Periode liburan Natal dan Tahun Baru akan menjadi pertaruhan bagi pemerintah dalam mendongkrak pertumbuhan ekonomi untuk tahun depan Sebab itu pemerintah berupaya agar tidak terjadi lonjakan kasus di masa liburan panjang tersebut Sehingga bisa memulai tahun 2022 dengan pemulihan ekonomi Demikianlah beragam informasi menarik yang kami sajikan di poskota edisi kali ini Tentu saja masih banyak informasi menarik lainnya yang sayang untuk Anda lewatkan Dan bagi pembaca yang ingin memperoleh berita lainnya Silahkan Anda mengunjungi website kami di www.poscota.co.id Demikian perjumpaan kita Saya Guru Narapersadam Wawakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih Selamat pagi, selamat beraktifitas Ingat jangan pernah abai protokol kesehatan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!